Intro Hai semua kembali lagi dengan sejarah semesta 2.0 channel bakal membahas seputar dunia per ultraman di video kali ini kita bakalan review seris ultraman z kemarin kita udah review seris ultraman rnb yang katanya itu gagal guys udah kita bahas kelebihan dan kekurangannya ada yang ngasih pendapat juga di kolom komentar dan itu admin suka banget ya yang ngasih komentar-komentar gitu tuh yang menarik gitu buat dibahas nah sekarang kita bakal ngulik kelebihan dan kekurangan seris ultraman z ini ultraman z adalah serial ultraman ke-32 yang diproduksi oleh suburaya ultraman z adalah serial kedua di era reiwa setelah ultraman taiga tayang perdana di jepang pada bulan juni 2020 pernah tayang juga di Indonesia pada bulan Mei 2021 ini adalah salah satu jajaran seris ultraman terbaik menurut admin jujur aja guys admin jarang banget masukin seris ultraman terbaru ke jajaran seris ultraman favorit tapi ultraman z ini beda cuy serisnya bener-bener keren dan dia hampir perfect gitu guys nostalgia nya dapet, serunya dapet, tegangnya juga dapet bener-bener seris ultraman terbaik di era sekarang ini walaupun begitu banyak juga yang kurang begitu suka sama seris ultraman z ini katanya ceritanya kurang greget, ultraman nya gak bagus atau apalah itu ya wajar aja pendapat orang beda-beda tapi menurut admin dia udah hampir perfect kita bakal bahas kelebihan dan kekurangannya kita bakalan bahas yang kelebihannya dulu aja lah ya yang pertama adalah faktor ultraman-ultraman yang comeback ada 3 ultraman yang comeback sepanjang seris ultraman z ini berjalan mereka adalah ultraman zero, ultraman jeet, dan ultraman ace setiap ultraman yang comeback ini punya peran dan porsinya masing-masing yang pas yang pertama pastinya adalah ultraman zero ultraman zero disini muncul di episode pertama sebelum zero sama z kepisah gara-gara bolton dalam pengejaran devil splinter ini juga yang bikin seris ultraman z ini ada guys z yang kepisah sama zero akhirnya muncul di buminya haruki terus ultraman zero juga muncul lagi di episode 6 dan 7 untuk membantu ultraman z dan ultraman jeet ultraman zero emang cuman muncul 3 episode tapi kalo gak ada zero, seris ini gak bakal ada cuy kalian bisa liat ya, pre-episode ultraman z di UGF TAC chapter ketiga episode terakhir yang kedua adalah ultraman jeet ultraman jeet disini muncul 2 episode sekaligus yaitu episode 6 dan episode 7 jeet kesana gak sendirian doang cuy dia ngebawa GILVALIS juga setelah bertarung di planet AIN jeet risernya rusak setelah menakis serangan dasyat itu akhirnya ultraman jeet dikasih jeet riser juga sama tim storage buat sementara waktu di episode selanjutnya, Riku diculik karena dia punya keterkaitan dengan ultraman belial akhirnya disini dia selamat dan mereka berdua bersama zero berhasil memenangkan pertarungan lumayan sengit juga banyak villain yang muncul di episode ketujuh ini ada THUNDERKILLER sama SKULL GOMORA yang ketiga adalah kemunculan Ultraman Ace satu-satunya Ultraman dari era Showa yang muncul disini Ultraman Ace muncul di episode 19 Ultraman Ace muncul dari retakan di langit akibat ulah Yapul Ultraman Ace ini muncul untuk membantu Ultraman Zed dalam melawan BMSTAR dan Baraba tim upnya keren banget sih ini guys sempet sama-sama megang pedang juga kan Ace Blade sama Zed pake Zed Lens Arrow di episode ini juga akhirnya terungkap kalau Ultraman Ace adalah Godfather atau Ayah Baptis dari Ultraman Zed walaupun di ayah kandungnya masih belum diketahuin siapa ya yang admin suka ini comebacknya porsinya bener-bener pas dan gak maksa dan dia nyambung gitu sama ceritanya emang ada min comeback yang gak nyambung? ada guys comebacknya reboot di Ultraman Trigger salah satunya reboot dibikin comeback buat ngarah ke promosi UG FTDC soalnya lagi dimasukin ke akab soltian jadi comebacknya Zer sebagai gurunya Zed Jid sebagai seniornya dan ya Ace juga sebagai Godfather ini punya peran dan kepentingannya masing-masing dalam cerita apalagi Jid disini juga comeback pake form baru yaitu Jid Galaxy Rising mantep kan dapet form baru pas lagi numpang lewat di series orang yang kedua adalah dari segi nostalgianya series ini banyak banget ngasih admin feel nostalgia guys atmosfer series-series lama itu ngebawa banget lah disini salah satu series Ultraman yang ngasih unsur nostalgia tanpa kesan maksa ya Ultraman Zed ini gak harus ngasih yang sama banget tapi kita bisa gitu ngerasain kesamaan itu salah satunya adalah scene Ultraman Zed nyelamatin Haruki disana referensi Zovie nyelamatin Ultraman Mbah terus scene yang terakhir pas Zed ngembala ini juga ngingetin admin sama Daina jadi gak harus sama banget gitu tapi bisa ngerasain terus apalagi pas Trio Heise muncul dalam bentuk ilusi wah itu nostalgia parah cuy jadi ya ini series keren banget sih wajib kalian tonton yang ketiga adalah tentang attack team dari series Ultraman Zed attack team disini ada dua yaitu Storage dan Gav nah yang bikin uniknya mereka disini bertarung bukan pake pesawat kayak biasa atau pake tembak-tembakan dari darat mereka disini bertarung pake robot tempur Storage punya tiga robot ada Savenger, Windom, dan King Joe Storage Custom tiga-tiga ini adalah robot milik Storage yang dipake buat bertempur mereka ya kayak robot-robot pada umumnya yang dipilotin secara manual biasanya si pilotnya Yoko sama Haruki robot ini biasanya dibuat sama team Mechanic Storage salah satunya Bakosan Gav juga punya robot sendiri yaitu Ultroid Zero robot ini didapat dari data-data Ultraman yang pernah datang ke bumi jadi robot ini bisa dibilang ya kuat lah ya akhirnya robot ini rusak guys dan jadi Destrudos senjata makan tuan cuy ini adalah robot terakhir yang dibuat di serial ini jadi unik banget kan pake robot tempur series lain kan pada pake pesawat atau bahkan sempet gak pada punya attack team loh jadi ini adalah inovals yang keren dan berani banget ya makanya series ini bener-bener jadi salah satu series terbaik terutama di era sekarang ini mantep banget mbak Subur yang keempat adalah alurnya yang udah pasti keren banget guys kayak yang admin bilang tadi ya funnya itu dapet apalagi dengan karakter Haruki yang ceria terus cerianya itu ya cerianya bener-bener bikin kita happy gitu terus sedihnya juga dapet di beberapa momen tegangnya juga dapet kan menjelang episode akhir admin suka banget sama cerita model gini makanya gak heran admin suka banget sama series Ultraman Dina nah itu dia beberapa kelebihan dari series Ultraman Z emang layak sih dijadiin salah satu series Ultraman favorit biasanya kan kebanyakan Ultraman Heisei nah Z ini berhasil nyalip diantara mereka semua sekarang kita bakal bahas kekurangannya yang pertama adalah tentang vilainya yaitu sinya Kaburagi Kaburagi disini sempet berperan sebagai vilain utama dalam series ini Kaburagi ini kan awalnya cuma peneliti biasa dari divisi biokimia tapi akhirnya dia dirasukin sama Selebro dan dikendaliin sepenuhnya Selebro ini yang jadi otak kejahatan utama di series ini Kaburagi ini kerjaannya bisa dibilang kurang banget kalau dianggap sebagai vilain utama kerjanya cuma sumon kaiju kaiju pake riser doang terus sambil ngomong kirete kare kareta walaupun omongannya sempet memorable ya tapi tetep aja guys gak berkesan sama sekali bagi admin akhirnya menjelang episode akhir infeksi Selebro ini berpindah ke Kuriyama makanya Kaburagi ini menjelang episode akhir udah normal Kaburagi ini sepanjang series gak sadarkan diri guys jadi dikendaliin sama Selebro nah itu dia review admin buat series Ultraman Z ini kekurangannya cuma 1 min iya guys makanya admin kan bilang di awal tadi hampir perfect rating buat series ini 9,6 dari 10 gimana pendapat kalian? ini karena record bentar lagi udah mau sahur ya dan admin mau siap-siap makan jadi ya udah gak usah pake ending lah ya gimana pendapat kalian guys? yang penting subscribe, like, share ya pokoknya apapun itu yang penting kalian gak disiram sama Ultraman Taro yaudah ya, thank you guys, goodbye sub indo by broth3rmax